Halo sedulur, balik lagi Karo Inyong, Dini Arista, dimasak kita. Kali ini Inyong mau masak buncis. Buncis itu seperti kacang panjang yang panjang-panjang jadi ee. Balik lagi, ini Inyong lagi membersihkan buncisnya, lagi dipotong-potong sambil membuang serabut yang ada di pinggiran tuh. Serabut itu harus dibuang agar nanti buncisnya tidak keras atau ngoyot ketika dimasak. Nah ini pokoknya dibuang-buang sambil dipotongin, disayat-sayat, biar bersih semua pokoknya ya guys ya. Berhubung Inyong kemarin beli buncisnya emang udah tua-tua, jadi ini wajib banget serat-seratnya itu dibuang. Biar nanti kalau dimasaknya beli buncisnya, nah ini sudah selesai buncisnya yang dipotong-potong dan dibersihkan. Ini terus Inyong mau cuci sampai bersih. Dan disini Inyong punya tempe, ini tempenya mau Inyong pakai buat campuran buncisnya, biar tambah enak. Dan disini Inyong mau potong-potong jadu dan kecil-kecil seperti di video ini. Pokoknya harus pelan-pelan dan dinikmati, biar nanti hasil masakannya jadi lebih enak, karena masaknya menggunakan full cinta. Dan ini tempe yang sudah Inyong potong-potong. Jadi ini Inyong sisihkan dulu untuk tempenya. Kemudian disini Inyong mau ulek-ulek, apa ini namanya, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Nah ini jadinya seperti ini ya guys. Ini udah lembut kayak gini. Kemudian mau Inyong panaskan wajan, dan minyak gorengnya. Minyak gorengnya nggak usah banyak-banyak, karena ini hanya untuk menumis dan menggoreng. Jadi menggorengnya cukup dengan minyak sedikit, biar nanti langsung untuk menumis, nggak usah dikurang-kurangin. Nah ini tempenya yang sedang Inyong goreng, kemudian Inyong kasih garam biar gurih. Nah ini udah matang, terus Inyong mau angkat dulu tempenya. Kemudian Inyong langsung mau goreng buncisnya juga. Nah ini Inyong goreng buncisnya juga, biar nanti sedikit amol dan warnanya cantik. Ini juga Inyong kasih garam ya, biar nanti asinnya itu meresap. Nah nggak usah lama-lama, ini buncisnya digoreng sebentar aja, cuma sampai layu, terus Inyong angkat juga. Kemudian setelah semua buncisnya diangkat ini, bekas minyaknya langsung Inyong gunakan buat menumis bumbunya. Jadi ini nggak usah dikurangin, karena takarannya sudah pas. Nah ini Inyong bersihin dulu cobeknya, biar nggak ada yang tersisa, nantikan eman-eman ya guys. Nah langsung saja Inyong tumis. Kemudian langsung dimasukin tempenya, dan juga buncisnya tentunya jangan lupa ya. Nah kayak gini tinggal dioseng-oseng aja. Ini ini udah mateng guys, karena ini kan tadi buncis sama tempenya sudah digoreng, udah mateng. Ini tinggal dikasih bumbu sedikit aja, ada masako, micin, dan juga garam sedikit, karena tadi pas digoreng sudah dikasih garam, biar nggak keasinan. Nah ini udah jadi guys, tinggal di-platting. Dan inilah jadinya tumis buncis dan tempe yang cantik sekali. Dan ini rasanya juga sangat enak. Terima kasih buat yang sudah menonton video Inyong. Bye-bye.